Intro Tak kunjung dapat jodoh Luna Maya diingatkan begini oleh Mbak Iu Memiliki wajah yang cantik karir yang melejit namun tak juga kunjung menikah tentu publik bertanya-tanya ada apa dengan Luna Maya Kerap diisukan menjalin hubungan ras marah namun tak kunjung menikah membuat kehidupan Luna Maya kerap jadi sorotan Nasib hubungan asmara Luna Maya selalu kandas ditinggal menikah pun membuat paranormal tanah air Mbak Iu akhirnya turut berkomentar Siapa sih yang tak kenal dengan Luna Maya? Luna Maya sudah jelas terkenal, paras cantiknya juga tak dilakukan lagi Bahkan mantar pacar Luna Maya pun selalu orang yang punya kadis ma luar biasa Sebut saja Ariel Noah dan Reno Barak terhitung Luna sudah dua kali ditinggal nikah oleh mantan pacarnya Ariel yang dulu ia pacari tersandung kasus dan akhirnya harus menikahi Sarah Amalia meninggalkan Luna Sementara itu Reno Barak yang sudah lima tahun dipacari Luna akhirnya jatuh ke tangan temannya sendiri Syahrini Seolah menjawab pertanyaan publik Mbak Iu pun akhirnya membongkar alasan kenapa Luna tak kunjung menikah di usia yang sudah sangat matang Padahal menurut Mbak Iu Luna Maya seharusnya menemukan jodohnya dan menikah di tahun ini Kalau tidak mantan kekasih Ariel Noah itu akan semakin sulit menjemput jodoh di tahun berikutnya 2019 seorang Luna harus menikah ini harusnya bertemu jodoh tahun depan menikah harus itu Kalau kamu tahun depan tidak menikah nanti kamu akan sampai 3-4 tahun lagi baru bertemu jodoh kata Mbak Iu Dan seolah berusaha memperingatkan Luna Maya akan ramalan Mbak Iu kembali mengatakan hal yang sama dalam ramalan untuk tahun 2020 Mbak Iu menuturkan kerumitan yang terjadi dalam persoalan asmara Luna Maya ada kaitannya dengan hubungan mantan pacar Reno Barak itu dengan sang ibu Seperti yang saya bilang dulu Luna Maya harus menjalin hubungan baik dengan orang tuanya terutama ibunya Dalam hal berkata atau bersikap perbanyak minta maaf karena dari situlah sumber garis yang menunjukkan jodoh dan resekinya ungkap Mbak Iu Lebih lanjut Mbak Iu menyalankan Luna Maya untuk memperbaiki hubungannya dengan sang ibu agar mudah berjodoh Sebab Luna Maya diramalkan harus menikah di tahun depan Jika tidak maka Luna Maya diramalkan bakal seret jodoh untuk 3-4 tahun ke depan Semakin baik dia minta maaf semakin banyak dia mengerti kesalahannya semakin cepat apa yang dia inginkan akan terkabul termasuk jodohnya Tahun ini yang jelas harus bertemu jodoh tahun depan menikah Kalau sampai 1-2 tahun dia tidak menikah dia akan mundur sampai 3-4 tahun ke depan baru dia bisa menikah lanjut Mbak Iu Sebelumnya Mbak Iu juga pernah memperingatkan Luna Maya tentang hal yang sama Menurut Mbak Iu selain terlalu banyak pertimbangan dan pemikiran ini itu Yang berbelit-belit ada hal yang terjadi di antara Luna Maya dan ibunya Hingga keduanya tak bisa seakrab ibu dan anak pada umumnya Ada pertentangan batin yang bikin permasalahan jadi seperti itu Kurangnya keakrapan antara ibu dan anak dari awal hingga akhir yang didiamkan begitu lama ini Membuat satu sama lain tidak nyaman ungkap Mbak Iu Hal inilah yang dirasa Mbak Iu justru menghambat jodoh Luna Maya selama ini Untuk menyelesaikannya Mbak Iu kembali menyarankan Luna Maya untuk memperbanyak Pembicaraan dari hati ke hati demi memperbaiki hubungan dengan sang ibu Ada beberapa hal yang memang juga dia perkirakan dan bisa dipertimbangkan Yang terlalu berbelit-belit dan sepertinya yang saya bilang Banyak perbaiki sikap dengan orang tua Banyak bicara dari hati ke hati biar ke depannya lebih lancar tanda sembayu Itulah guys Ramalan Mbak Iu Terhadap Luna Maya yang belum menemukan jodoh untuk berbaik dan memperbaiki hubungan dengan sang ibu Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komen di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton